Kita berlari ke informasi lainnya, pemirsa seorang petani di Kabupaten Bandung Barat bernama Deddy Cahya, tega membacok temannya yaitu Oman Suswandi dengan menggunakan sebilah golok saat mereka cekcok di sawah terkait dengan masalah hutang piutang. Seorang kakek tega menganiaya temannya dengan cara dibacok. Aksi pembacokan tersebut terjadi di sawah yang berada di kampung Cibodas, desa Cilame, kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Hingga akhirnya korban harus mendapat perawatan di rumah sakit. Kapolsek pada larang kompol Darwan mengatakan, aksi pembacokan tersebut bermula saat kedua petani yang saling kenal ini cekcok di sawah karena saat itu pelaku tak kunjung membayar hutang kepada korban. Atas hal tersebut, tambah Darwan, pelaku merasa kesal dan jengkel kepada korban, dan akhirnya pelaku melakukan aksi penamparan terlebih dahulu. Namun tamparannya tidak mengenai korban hingga akhirnya pelaku terjatuh. Dia menceritakan bahwa pelaku ini tidak membayar hutangnya. Nah ketika ditanya oleh pelaku kepada korban, korban tidak memberikan jawaban sehingga menyebabkan rasa kesalahan jengkel. Ditampar pertama kali, kemudian pelaku yang terjatuh, bangkit, kemudian mencabut geruk, kemudian menepas goloknya kepada korban dan menggunai kepala sebelah gila di atas terinya. Warga yang melihat kejadian itu lalu membawa korban ke rumah sakit Karisma Cimaremeh untuk mendapatkan pertolongan medis, tetapi karena lukanya cukup serius, akhirnya korban dirujuk ke rumah sakit Dusti Racimahi untuk menjalani operasi. Akibat tindakannya tersebut, sang kakek pun kini mendekat di selat tahanan Maposek pada larang, dan dijerat pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.